Hai ya Selamat sore Hai jadi hari ini saya akan berbagi yaitu membuat baterai baterai yang 3,7 volt yaitu bekas laptop ya ini saya akan jadikan baterai BMS baterai manajemen sistem yaitu dengan memakai soketnya seperti ini ya ada dua soket dan BMS nya seperti ini kawan ya jadi BMS nya seperti ini yaitu 12,6 volt outputnya nanti Hai nah lebih jelasnya seperti ini dia mempunyai banyak mobset ya mobset sebagai driver atau untuk protektor ya yaitu dengan sistem 3 seri 3 seri ya 40 ampere kapasitasnya Oke sebelum dilanjut teman-teman Hai jadi sebelum dilanjut jangan lupa di like atau di subscribe kawan-kawan Hai dan terima kasih yang sudah men-subscribe Hai semoga sukses dan dilancarkan rezekinya Hai Oke kita lanjut sekarang ya membok bongkar dia punya baterai bekas laptop ya sekarang kita bongkar baterainya Hai itu kita ambil baterainya ya hai 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 ya kawan baterainya sudah ada ya Oke sekarang kita ambil ya baterai baterainya hai 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 ya seperti ini ya baterainya kauan Hai dan kita akan ambil satu-satu ini baterai dalam laptop Hai Hai ya kawan baterainya sudah terpretel ya jadi seperti ini ya sudah dipretelin dari baterai laptop Oke jadi kita akan tes ya baterainya Hai apa ada dayanya Oh ada ya ke seperti ini ya 4,2 ya 4,2 volt masih hidup Hai jadi akan kita rakit nanti sebagai Hai bisa untuk powerbank bisa untuk aki motor atau untuk kebutuhan PLTS dengan bantuan BMS ya ini ya 4,2 Hai Oke kita lanjut rakitnya Hai jadi kita masuk-masukkan ya baterainya seperti ini ya Hai plusnya menghadap ke atas semuanya Oh iya kawan sudah terpasang ya di soketnya ya kita tinggal pasang tutupnya ya jadi seperti ini pemasangannya nah ini ya jadi sudah terpasang dia punya baterainya posisinya seperti ini Oh iya seperti itu ya teman-teman ya cara solder-soldernya jadi dirangkai seperti ini Hai dan baliknya belum disolder kita lanjut lagi Oh iya ya teman-teman dia punya posisi Hai dan outputnya ada empat ya Hai jadi outputnya ini Hai ini ini dan ini empat output dan posisinya seperti ini Hai terakhir 12,5 volt ya kawannya jadi ada empat output untuk menjadikan baterai 12 volt koma 6 3s tambah voltmeter ya voltmeternya di atas BMS hai 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 ya seperti ini voltmeternya di atas BMS ya Hai 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 постро Oh ya teman jadi sudah jadi ya seperti ini ya TMS nya dan sudah saya kasih voltase dan untuk speednya jadi kalau di on kan seperti ini nah ini jadi ada voltase totalnya 12 volt ya 12 volt 0,4 nah ini satu satu ini ya ampere nya bisa sampai 16 ampere ya total baterai ini ya ada 15 baterai Hai tuh dua satu dua tiga empat lima enam enam kali tiga 18 baterai jadi seperti ini ya setelah dirakit ini bisa berfungsi sebagai aki motor atau untuk PLTS ya pembangkit listrik tenaga matahari jadi ini kalau kita tes 12,4 ya Oke kita cek ya pakai lampu ya lampu DC ya lampu DC nya seperti ini ya kita konekkan dulu kita matikan Hai yaitu negatif dan positif Hai nah seperti ini kawan Hai Oke langsung kita on kan ya ya seperti ini ya Hai jadi lumayan terang ini sudah seperti aki Hai dia punya sinarnya juga Hai nah ini untuk pengganti aki motor bisa ya teman-teman ya jadi seperti ini rangkaiannya Hai baterai dari bekas laptop untuk tenaga surya matahari Hai dan bisa diri cas ya ini BMS nya saya balik ya jadi seperti ini dan kalau di cas ulang tinggal hubungkan teman-teman ini ya positif negatifnya ya Hai ya kira-kira demikian ya teman-teman semua ya jadi Hai dia punya Hai dia punya BMS nya ya seperti ini Hai terima kasih sudah menonton video kami untuk teman-teman semua Hai salam sehat selalu